Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial singkat cara menghapus shortcut recycle bin yang ada di desktop Windows kita. Nah contohnya seperti ini ya teman-teman, untuk shortcut ini recycle bin yang ada di desktop ini, ini tuh tidak bisa kita hapus ya teman-teman. Ketika kita klik kanan seperti ini, ini dia tidak ada untuk menu hapusnya ya teman-teman. Jadi ketika kita ingin menghapus semua shortcut ini, maka untuk recycle bin ini tuh akan selalu ada teman-teman. Mungkin disini tuh kasusnya ingin kita buat clean ya teman-teman, untuk tampilan desktopnya. Nah bagaimana caranya untuk menghapusnya, langsung saja kita praktekan. Oke disini saya akan disclaimer terlebih dahulu ya teman-teman, untuk pertama kalinya. Untuk tutorial ini tuh berlaku untuk Windows 10 dan Windows 11. Namun kali ini saya contohkan menggunakan Windows 11 ya, namun untuk tampilannya itu sama saja. Halo saja teman-teman, untuk menghapus shortcut ini ya teman-teman, silahkan teman-teman buka saja start di laptopnya seperti ini. Lalu kita buka saja untuk setting Windows kita, seperti itu teman-teman. Nah di bagian setting ini kita pilih lagi bagian personalization seperti itu ya. Kemudian di bagian personalization yang ini kita pilih lagi bagian themes yang ini ya teman-teman. Teams kita klik saja seperti itu. Kemudian disini silahkan teman-teman pilih saja yang ini teman-teman. Desktop icon setting ya, yang ini langsung saja kita klik desktop icon setting. Nah ini dia teman-teman, disini tuh ada pilihannya ya untuk shortcut-shortcut mana saja yang bisa tampil di desktop Windows kita. Ini dia untuk yang recycle bin itu tercendang ya teman-teman. Kita jangan cendang saja seperti ini, kita hapus centangnya. Lalu kita pilih saja apply yang ini, kemudian kita klik ok saja seperti itu. Nah disini seharusnya untuk shortcut recycle bin itu sudah terhapus ya teman-teman. Kita close saja untuk setting. Nah ini dia sudah tidak ada ya teman-teman untuk shortcut recycle bin di Windows kita. Nah selanjutnya teman-teman apabila ingin mengembalikannya, caranya itu seperti tadi ya teman-teman. Kita buka setting Windows kita, lalu kita buka personalization yang ini, kemudian kita buka lagi bagian themes yang itu ya teman-teman. Lalu kita pilih lagi bagian desktop icon setting yang ini. Kemudian kita cendang saja yang recycle bin seperti itu, lalu kita pilih apply. Kemudian kita klik ok saja teman-teman. Kemudian kita close. Nah ini dia teman-teman untuk shortcut recycle bin itu sudah kembali lagi ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk cara menghapusnya dan cara mengembalikannya. Oke teman-teman apabila ada pertanyaan seputar tutorial singkat kali ini, silakan tulis saja di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya.